Halo, sekarang saya lagi ada di auditoriumnya Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini istimewa sekali, nggak cuma tentang Yogyanya, tapi saya akan bertemu dengan salah satu narasun yang sudah ada di depan beliau adalah Putri keempat dari Sultan Hamengkobono ke-10, Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Nanti saya mau ngobrol tentang segala hal, tentang hidupnya beliau, sampai bagaimana kehidupannya sebagai ibu saat ini. Tapi sekarang Gusti Hayu lagi mesti memberikan materi, jadi kita simak dulu aja yuk. Hai Gusti. Hai. Jadi dari tadi di-stopin banyak sekali selfie, ya abis ini agenda kita ke mana? Dan imunisasi. Dan imunisasi. Gimana sebetulnya mau dijemput dulu? Enggak, langsung ketemuan di rumah sakit. Oke siap. Soalnya udah jam sejum. Iya. Wow. Oke baiklah Gusti. Oke. Silahkan kita akan bertemu langsung di rumah sakit. Oke. Tadi gimana abis? Sempet ngek sebentar, tapi udah kok ya, cuma kaget doang. Oh iya, ya ampun. Gusti, biasanya berapa lama sekali sih imunisasi ini dilakukan? Berikutnya sih pertengahan Januari. Jadi, tiga mingguan. Gusti, gimana sih merasakan kayak perpindahan waktu dari Gusti masih single, terus juga masih jaman pacaran, terus sekarang udah ada Dimas gitu? Yang jelas sih, aku sih masih proses adjusting ya, karena kan sekarang dengan menyusui segala macem kan berarti hidupnya revolve, schedule menyusui, gitu sih. Itu yang masih agak penyesuaian. Cuma ya memang kalau di keluarga ku itu kan kami gak punya luxury stay at home mom. Oke. Karena itu ibu juga dari kecil kita udah banyak ditinggal, jadi ya harus terbiasa dia juga. Jadi ya diusahakan sebisanya lah. Tapi masih ya itu, kayaknya masih proses. Masih proses. Kalau nyampe di titik lelah, Gusti ngapain? Nonton anime. Main game masih gak? Masih, tapi kalau untuk MMORPG itu kan makan waktu, sudah gak bisa. Kalau yang game-game jaman sekarang tuh kayak Mobile Legends dan kawan-kawannya? Kalau Mobile Legends gak sih, lebih ke apa ya, aku gak main yang online time yang aku harus standby juga gitu, gak yang real time. Yang RPG berarti kayaknya? Yang maksudnya paling tower defense atau something yang lebih simple, karena sekarang kan harus bisa ditinggal sewaktu-waktu nih. Iya, bener, bener. Nah, ini biasanya waktu yang ditunggu-tunggu, makan. Gusti, kenapa selalu gudeg? Nah, ini bukan cuma turis sebenarnya yang makan. Kalau gudeg itu bisa pagi, siang, malem, anytime lah pokoknya. Di keratang tiap saat makannya juga? Enggak tiap saat, tapi cukup sering. Oh, iya? Sering, kalau breakfast itu juga sering. Gusti, apa sih yang Gusti pikirkan tentang image seorang prinses? Di Indonesia kan menjadi ratu yang hidup dan besar dalam lingkungan keratang seperti ini, tapi Gusti ini juga dikenal sebagai salah satu istilahnya yang lumayan metal gitu. Gimana Gusti? Yang jelas mungkin harus jahit nggak bisa makan banyak. Ini dalam rangka keprinsesan apa? Ini dalam rangka keprinsesan kalau yang ini. Oke. Terus, terus? Mungkin, ya kalau saya mungkin karena udah lama istilahnya hidupnya begini, orang itu kan human nature kadang bisanya fokus sama sisi negatifnya. Jadi sering sih beban, karena kan ekspektasi orang itu kan kadang stereotip mereka tentang putri keraton gitu kan agak-agak realistik ya. Iya, iya, iya. Jadi pokoknya dimintain tolong segala macem itu seakan-akan kita tuh pasti bisa. Gusti ini menempuh pendidikan di jurusan yang sistem informasi dan IT dan teman-temannya ini. Peminatannya pertama kali dari mana? Karena kan ya aku tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan gender, but I think ini adalah profesi ataupun jurusan yang banyak diminati laki-laki gitu. Gak pernah mikir begitu sih, cuma memang dari kecil aku senangnya main itu puzzle, building lego, rakit-rakit gitu kan. Jadi kalau dulu pas SD mulai ada pelajaran komputer itu aku ngeliatnya sama gitu loh, kayak memecahkan puzzle, it's more like that. Terus semakin kesini sempat pengen jadi politician SMA. Nah, didukung gak sama keluarga? Didukung apa sih? Not exactly. Oh iya? Kalau kata bapak dulu, kalau mau ke politik, apapun S1 kamu, itu gak masalah. Gak harus S1 di politik. Kalau kita ngomongin soal pekerjaan Gusti sekarang di Tepas Tendoyokti. Tepas Tendoyokti, aku lupa bulu namanya. Tepas Tendoyokti ini cara kerjanya seperti apa dan job desknya tuh Gusti megangnya apa aja sih? Mungkin gini, jadi karena dulu kan di Kraton Jogja itu masih ada kayak tata pemerintahannya yang secara internal. Jadi dia berlakunya di kalangan Kraton. Kalau job desknya mungkin kayak kominfo. Kominfo versi kecil. Jadi mengatur IT dan dokumentasi informasi kan untuk Kraton. Gue sih biasanya kalau lagi ngumpul gitu, misalnya sama bapak, sama ibu, sama kakak-kakak dan adik semuanya. Apa sih aku, karena aku gak ada bayangan apa, kayak seperti keluarga pada umumnya, minggel like always, nonton ke bioskop, spending timenya ngapain? Kalau nonton ke bioskop itu udah gak bisa, karena bapak ibu akan spend time di bioskop dimintain foto. Disalamin orang, gitu kan. Bukan nonton film, tapi filmnya yang nonton kita ya? Nah, itu dia. Kita banyak di rumah sih, tapi kalau keluar pun ya makan. Jadi, kalau ibu kan memang banyak di Jakarta, karena di anggota DPD kan 12an tahun juga. Biasanya kalau weekend pas lagi pulang, pasti ada kita ngumpul pergi makan kemana. Kita semua doyan makan. Makan yang mempersatukan keluarga di Kraton. Kalau lagi, biasanya musim liburankan, alon-alon, manioboro, semua penuh ya. Kalau kita kira-kira pulangnya susah, kita baru kion di rumah, tetap makan. Makan. Benar-benar ya. Makan adalah pemersatu semuanya. Iya, cuma kan memang, ya mungkin yang sekarang udah agak jarang, ruang makan itu kan tidak ada TV. Jadi, bisa tuh kita masuk tuh jam 7, makan. Ngobrol, nanti baru keluar jam 11. Jam 11 tuh terus ada yang nanya, ada yang mau mi jawa nggak? Kirim aja kan udah bisa makan. Tapi jam 11 bisa makan lagi. Tapi pindah di sofa depan. Tapi tetap makan judulnya. Tetap makan. Masih suka main game nggak? Kak Sultan katanya sempat, jadi suka game juga gara-gara Gusti Hayu, emang iya? Jadi dulu pas kerja pertama, maksudnya kan kasih sesuatu untuk orang tua. Waktu itu iPad yang pertama banget itu baru keluar. Udah lah, beliin gitu kan. Downloadin HP sih, Bapak kan saya main Tetris zaman dulu. Oh, Tetris sukanya. Tetris. Terus abis itu, jamannya Wii, Wii baru keluar. Maksudnya biar main sama cucu-cucunya. Kan gamenya lebih aktif. Nah, terus iPad mini keluar itu mulai plans versus zombies. Nah, karena kecil, nah itu mulai. Kadang sambil jalan gitu. Ibu terus marah, Oh, udah ini lah. Bapak mau jadi. Oh, oke. Gusti Hayu yang terakhir, harapan. Mungkin Gusti kan sekarang, Gusti sudah mendigitalisasi keraton dan membuat ini sudah nggak ada tembok, nggak ada batasan lagi. Semua orang bisa mengakses. Semua orang jadi tahu seperti apa isinya keraton sekarang. Harapan ke depannya, Gusti ingin. Ingin seperti apa gitu? Kalau aku sih sebenarnya, kepengennya mendekatkan apa yang ada di keraton itu ke masyarakat. Jadi, misalnya banyak yang ibu-ibu itu pengen belajar nari, tapi malu kalau udah gede. Nah, hopefully dengan adanya, sudah ada website, sudah ada timnya Mas Noto itu, at one point kita bisa bikin mungkin online tutorial, online kelas untuk nari. Atau, pokoknya kembali lah, nulis jawa. Tapi sekarang memang itu kita adakan, tapi lebih ke offline-nya. Dan itu hanya pada saat pameran. Tapi semoga ke depannya itu bisa benar-benar, apa ya, budaya jawanya hidup, tapi dengan versi modern. Tanpa meninggalkan filosofi aslinya. Aslinya. Terima kasih, Gusti. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Dan semoga Anda bisa mengambil banyak pelajaran dari Dewit GKR Hayu ini. Aziza Hanum dan Tim Liputan, mengaporkan dari Kraton, Yogyakarta. Selamat menikmati.